Assalamualaikum Wr. Wb Hai Sobat Literasi Hari ini kita akan Ngobrol-ngobrol banyak dengan Alumni Man Satu Kota Tangerang Silahkan kenalkan dulu Namanya Kak Halo Sobat Literasi Assalamualaikum Wr. Wb Sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal Ah Hakim Biasa dipanggil Naufal Sekarang saya sedang menjadi seorang mahasiswa Di Fakultasi Dokteran UIN Syarif Daya Tulu, Jakarta Sudah tahu ya Oke Hal lain yang mau Saya tanyakan adalah Pertama ketika Kak Naufal Ada di Mahan Satu Kota Tangerang Apa sih perannya selama 3 tahun Ada di Mahan Satu Kota Tangerang Perannya ya Pertama tentunya ya sebagai seorang pelajar Ya kita belajar ya Kita menemukan ilmu disini Terus juga kita mengenal banyak hal Dan tentunya mungkin dulu kita dapat Di jenis ikan yang sebelumnya Namun satu hal yang Saya dapatkan dan yang saya Elami ketika di Mahan Satu Kota Tangerang ini Adalah waktu itu ketika saya Dia menekan untuk menjadi kekuasis Pokoknya disitu titik-titik Batu loncatan saya Untuk mengenal lebih banyak Hal lagi Dan juga bisa mempelajari banyak hal lagi disana Tentang kepemimpinan Kemudian juga tentang Prabu Salfi Dan saat menjadi kekuasis Saya menyadari bahwa Ternyata saya Masih banyak kekurangan gitu Jadi itu juga Menjadi bahan evolusi saya Selama di masa Kota Tangerang Oke Itu ya teman-teman Jadi Kak Nopal ini Selain belajar Belajar dan belajar Ternyata Ada satu hal lain Yang bisa membuat Kepribadian kita meningkat Yaitu dengan Mengikuti sebuah organisasi Jadi kekuatan Kak Nopal ini Menjadi ketua osis Di angkatan berapa Kak? Kalau di Marni Angkatan 29 Angkatan 29 Oke Kemudian Selain jadi ketua osis Ini ternyata Efek berikutnya Gitu kan Karena Nopal ini Bisa Menembus SNPPN ya Kak? Iya Alhamdulillah Oke Kita dengar ya Ceritanya bagaimana bisa Tembus SNPPN Dan Kisahnya seperti apa? Ya Baik Jadi sebetulnya Waktu Naik ke kelas 12 Itu saya belum punya gambaran Mau masuk jurusan apa Jadi masih bingung tuh Waktu itu Di Marni ini Saya memang Suka banget Sama fisika ya Pelajaran fisika Tapi ternyata Setelah naik ke kelas 12 Ada Apa namanya Ada banyak pertanyaan Di saya Apakah saya benar-benar Menyukai fisika gitu Atau Apakah ada hal lain Yang sebenarnya Saya sukai Cuman mungkin belum tergali Dan pada akhirnya Waktu itu saya Sempat Ngobrol sama beberapa teman Sama bersama orang tua Dan juga ngobrol sama Dibu-dibu Dan ternyata Cita-cita saya Ya ternyata bukan Ke arah Mata-mata Pajaran fisika gitu Bukan ke arah sana Tapi ternyata Saya menyukai Bidang lain yang mungkin Prospeknya itu Bisa lebih besar Ke depannya Jadi waktu naik ke kelas 12 Akhirnya Saya langsung Mengingat Cita-cita saya dulu Terkecil Dengan menjadi dokter Dan Dari situlah Muncul Niat baik saya Untuk Apa mengejar Apa yang saya Cita-citakan Dimana Saya bilang ke orang tua Saya mau Jadi dokter Dan Saya mau belajar serius Dimana caranya Saya harus masuk ke Kau pas dokteran Yo Kau pas 12 itu Saya ingin ikut Les tuh Bimbel tuh Selain Selain apa namanya Selain saya Belajar Iman Kemudian juga Belajar bareng teman-teman ya Kan biasanya di sosmed itu Banyak perkumpulan Ini ya Belajar bareng Dan lain-lain Bimbel ya Pokoknya saya maksimalin Di semua Semua tempat Sampai akhirnya ya Ditar 2019 Pas pengumun keluar Alhamdulillah Saya dapat SMPTN Dan itu Saya benar-benar mengambil resiko sih Saya cuma masukin satu pilihan Dan untuk satu jurusan Karena Saya gak mau naruh pilihan dua Yang bukan jurusan Yang saya mau Jadi Daripada saya Diterima di jurusan lain Lebih baik Saya berjuang di Jalur yang lain Seperti itu ya Trik-triknya Bisa tembus SMPTN Jadi Selain belajar di kelas Kemudian tambahan belajar Di luar sekolah ya Sebagian muda Permayaannya Kemudian Mantapkan diri Untuk memilih Yang sesuai dengan hati nerani Gitu ya Iya Oke Itu saja ya Bincang-bincang kita Selain ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di lain waktu Assalamualaikum Bincang-bincang Bincang-bincang Terima kasih.